Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh di video kali ini aku membuat tutorial dengan pixelab mengedit tulisan 3d pada background kayu atau wood hasilnya akan jadi seperti ini ya enggak usah basa-basi langsung saja check it out Oke yang pertama kalian bisa buka Google Chrome kalian search wood background ya atau background kayu kalian buat latarnya itu nah disini kalian cari dua gambar yang gelap sama yang terang kalian save setelah di save kalian buka aplikasi pixelab nya kalian bisa hapus dulu new text nya dengan tombol sampah di kiri atas nah kemudian kalian pilih kotak dua yang ada di kanan bawah itu kalian Scroll insert galeri kemudian kalian cari background kayu yang warna gelap yang udah di save tadi kemudian pilih yang kalau aku 16.9 kalau kalian terserah kemudian centang setelah itu kalian klik yang skin 6 lalu import kalian kalian cari background kayu yang warnanya terang tadi kemudian aku sambungkan 16.9 centang dan Scroll relative size nya aku buat 100% full ini kemudian centang kemudian agar tidak bergerak-gerak kalian bisa klik kotak atas yang di atas itu kemudian kalian gembok kemudian kalian bisa tambahkan latar dulu kalau disini saya tambahkan latar dengan memilih huruf A dibawah itu biasanya saya beri lambang centang ciri khas saya hehehe kemudian kalian berbesar sesuai dengan gini kalian bisa terserah pakai latar apa kalau disini biasanya saya pakai centang ini saya pakai centang ini tepatkan di tengah kalau bisa lalu kalian beri warna hitam kemudian centang dan jangan klik lagi apa centang itu kalian tambah lagi teks lalu ada teksnya bisa nama kalian atau huruf apa terserah sini saya sesuai saya biasanya membuat tulisan apa kalian atur ukurannya seperti gimana posisinya letaknya terserah kalian disini saya contifikasinya di tengah kemudian kalian pilih Scroll di A itu di font font nya juga terserah kalian sesuai keinginan kalian nah dan aku kembali setting setting lagi kalian pasin sudah cukup kalian pilih hurufnya tadi kalau kemudian pilih stroke kemudian di stroke kalian enable kalian pilih warna hitam lalu ketebalannya kalian terserah kalian terserah kalian menurutku lebih tebal lebih bagus kemudian setelah itu centang kemudian kalian Scroll lagi pilih tekstur nah ini tekstur dan pilih dari galeri kemudian kalian pilih latar kayu yang berwarna terang tadi kemudian kalian enable nya biarkan 100% kemudian centang nah kemudian kalian kotak yang klik kotak yang ada di pojokan atas tadi kemudian kalian lingkaran yang bawah itu kemudian kalian centang ketiganya kemudian kalian pilih yang saya lingkaran merah itu kemudian oke gunanya adalah untuk menyatukan gambar-gambar tadi nah setelah itu kalian tutup kotak dua di pojok kanan itu kemudian kalian klik segi 6 dibawah itu lalu kalian Scroll pilih yang erase color lalu enable kalian pilih gambar kaca pembesar itu kalian tepaskan di warna hitamnya kemudian centang kemudian centang lagi dan kalian Scroll pilih di emboss enable nah disini kalian atur kreatif kalian sesuka kalian nah disini saya atur seperti ini bisa kalian juga set kreatif kalian sendiri kemudian setelah itu kalian centang lalu kalian pilih di shadow nah setelah itu kemudian enable nah disini kalian juga bisa atur kreatif kalian semoga kalian sesuka kalian tapi kalau mau nyantap banyaku juga nggak papa banyaku aku atur kayak gini di shadow ini kalian kalau mau nyetting buat bayangan bayangannya yang offset offset X itu ke kiri kanannya lalu yang offset yaitu ke atas bawahnya bayangannya itu setelah selesai kemudian kalian centang nah sudah selesai kalian bisa simpan atau save dan klik save di atas itu kemudian save as image dan save to gallery selesai terima kasih sudah menonton semoga bermanfaat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menonton semoga bermanfaat